Satu hari jalan pendaftaran calon kepala daerah nama Anies Baswedan juga belum diumumkan akan diusung oleh PD Perjuangan. Meski disebut-sebut Anies sudah hadir di kantor DPP-PDP sebelum pengumuman Cakada pada Senin siang tadi. Lalu benarkah Anies Baswedan batal diusung oleh Partai Banteng atau hanya ditunda saja pengumumannya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami ada dua orang narasumber. Pertama adalah Mendak RI periode 2015-2016 Thomas Lembong dan juga Direktur Sekutif Indo Strategik Ahmad Kerul Umam. Selamat malam. Ada Pak Tom dan juga Mas Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam. Selamat malam para narasumber. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Saya langsung ke Pak Tom terlebih dahulu. Pak Tom ini saya ingin konfirmasi begitu. Ini sudah banyak beredar di media bahwa Pak Anies disebut sebetulnya sudah datang di DPP-PDP pada Senin siang tadi sebelum pengumuman begitu. Jadi ini kemudian adalah pembatalan atau hanya ditunda saja pengumumannya begitu Pak Tom? Mungkin sebaiknya dibilang masih dalam proses. Dan tentunya karena diurusannya sangat penting, tentunya prosesnya juga harus cermat dan seksama dari semua pihaknya. Jadi memang Pak Anies tadi sudah ke DPP dan mengadakan sejumlah meeting dan sejumlah diskusi. Tapi proses masih berlangsung. Dan saya kira tidak sabar saja, sekali lagi lebih baik proses yang seksama dan cermat dan teliti dan menghitung semua pertimbangannya daripada tergesa-gesa ya, terlalu rushed gitu. Oke, jadi kalau pendaftarannya besok, apakah hari ini masih masuk dalam kategori tergesa-gesa begitu Pak Tom? Saya kira masih dalam politik kan semuanya serba last minute, semuanya serba detik terakhir. Jadi, apa, Bill Press kemarin juga lumayan nepet. Dan saya kira bahwa ini sampai detik terakhir, semua waktu dimanfaatkan, itu hal yang biasa ya dalam politik. Oke, Pak Tom ini, oke saya setuju dengan itu, tapi Anda kan cukup panjang begitu ya menampingi Pak Anies terutama kemarin ketika ke DPD, PDP Jakarta begitu. Jadi, sebetulnya yang masih menjadi ganjalan adalah nama Pak Anies sebagai cagupnya atau wakilnya begitu Pak yang kini menjadi pertanyaan publik? Iya, ya maaf saya, itu bukan bidang saya ya Mas Bram, saya kan fokusnya ke kebijakan dan substansi, dan materi. Tapi, sejauh yang saya tahu, sudah tidak ada hal-hal yang fundamental ya, antara para pihak, termasuk antara Pak Anies dengan PDP. Oke, jadi, selagi ini lebih ke keseksamaan ya, dito-detail, dan memastikan bahwa diskusi itu komprehensif dan holistik ya, tidak ada pertimbangan yang terlewatkan. Jadi, dan mumpung masih ada waktu, ya kenapa tidak? Oke, baik-baik. Saya minta analisa dari Mas Umam kalau begitu. Jadi, Mas Umam, ini apa? Apa yang menjadi obstaclenya begitu? Atau jangan-jangan memang ya hanya menunggu waktu injury time saja begitu, Mas? Ya, tentu yang lebih memahami adalah teman-teman dari internal lingkar inti dari DPP di PDIP itu sendiri. Tetapi, beberapa hal barangkali bisa menjadi indikasi. Pertama, barangkali masih belum selesai bagaimana kemudian skema negosiasi dan juga kompromi antara PDIP dengan Mas Anies Baswedan. Tentu ada hal-hal yang barangkali perlu diselesaikan. Kemudian, yang kedua, muncul juga sejumlah informasi spekulatif tentang adanya kekuatan yang mencoba untuk menggoyang. Terutama nama dari wakil, yaitu Pak Ranokarno, yang tampaknya ada isu-isu terkait dengan kasus lama yang sempat di-handle oleh KPK beberapa tahun yang lalu, yang kemudian coba untuk dimunculkan kembali, tentu hal ini kemudian berpotensi kemudian memunculkan dampak terhadap proses pencalonan selanjutnya. Kalau misalnya kemudian ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang kemudian mencoba untuk mengkapitalisasi hal ini sebagai titik lemah dari para kontestan menjelang kontestasi di pilkada yang akan datang. Nah, kemudian yang lain tentu beberapa hal yang barangkali terkait dengan konteks keyakinan dari lingkar inti PDIP. Karena bagaimanapun juga memang ini tidak mudah, selama ini hubungan antara PDIP dengan Mas Anies seolah kemudian berada pada satu sentrum yang berbeda. PDIP dianggap sebagai dalam bahasanya Prof. Fedy Hadis, itu dianggap sebagai kelompok kekuatan yang mereprestasikan ideologi hipernasionalis, sementara Mas Anies lebih banyak kemudian di-stereotype oleh sejumlah rival-rival politiknya memiliki kedekatan dengan kekuatan Islam kanan konservatif. Nah, kalau misalnya kemudian ini bertemu dan pertemuan itu kemudian bisa melebur dengan baik, melalui proses pendekatan dengan baik, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan politik yang unik, yang tidak lagi tersekat-sekat, yang kemudian bisa menciptakan narasi rekonsiliasi. Tetapi kalau misalnya kemudian hal ini dilakukan secara gerusa-gerusu, tidak natural, justru akan berpotensi menciptakan kontraproduksi. Terutama ya, dari basis pemilih loyal PDIP itu sendiri, dan juga dari basis pemilih loyal Mas Anies, yang notasi selama di Pilkada dan juga Pilpres sangat berbeda dengan basis pemilih loyal PDIP. Jadi kalau kemudian tidak diumumkan hari ini, Anda mengatakan tidak berusaha-gerusu adalah untuk meyakinkan masing-masing pendukung di sentrum yang berbeda tadi menurut Anda? Ya, barangkali itu masih coba untuk meyakinkan dari masing-masing tahapan, masing-masing proses yang sedang berlangsung, atau barangkali terjadi sebuah dinamika yang kemudian membuat PDIP sendiri harus berhitung ulang. Reaksi atas keputusan ini tentu bukan reaksi kecil, karena selama proses interaksi antara PDIP dengan Mas Anies, terutama pasca Pilkada 2017, memang mengalami situasi up and down, dan situasi itu memang tidak mudah, karena melibatkan sentimen ideologi yang cukup kental. Maka kalau misalnya kemudian per hari ini muncul informasi spekulatif, kalau misalnya kemudian nanti Pak Anies diusung oleh PDIP, konon nama-nama seperti Pak Ahok misalnya akan mengundurkan diri dari PDIP, itu isu-isu yang kemudian menjadi bagian dari sebuah dinamika dalam konteks keputusan politik. Tetapi memang diakit atau tidak, pertemuan kepentingan antara PDIP dengan Mas Anies dalam situasi Pilkada saat ini menjadi sebuah titik kulminasi yang unik, karena dihadapkan pada kompetitor yang tidak mudah, pemenang pemilu 2024, dan juga kekuatan besar, yaitu 8 praktis ya, 7 partai besar, dan beberapa partai kecil dengan kekuatan Kim Plus ini. Sehingga titik persamaan inilah yang kemudian menjadi bagian dari upaya untuk melahirkan trust di antara kedua belah pihak yang tampaknya mencoba untuk terus menjajaki dan juga mendalami untuk proses selanjutnya. Baik, sebelum jauh ke soal titik temu, saya ke Pak Thomas lagi. Pak Tom, jadi artinya kalau dua sentrum yang berbeda, apalagi kalau kita flashback sedikit ke 2017, ini kan PDIP dan Anies Baswedan rasanya pada pemilih yang berhadap-hadapan begitu. Apakah itu juga menjadi ganjalan selama ini kemudian untuk meyakinkan masing-masing pendukung untuk bisa bersama begitu, Pak Tok? Saya kira dunia berubah begitu banyak ya, sejak 2017, termasuk dalam setahun terakhir ini. Saya kira tadi Pak Koirul pakai kata stereotype, itu sudah sangat tepat ya. Karena pada faktanya kan, kita lihat di matut kebijakan Pak Anies sebagai gubernur, tidak ada diskriminasi atau kebijakan yang memihak secara tidak baik ya kepada kalangan manapun. Sebaliknya juga PDIP, kalau dibilang hipernasionalis, dalam pengalaman saya juga berlebihan ya. Jadi, sekarang kan yang menjadi relevan, terutama dalam setahun terakhir, adalah siapa yang setia di garis konstitusi dan siapa yang tidak. Dan siapa yang setia di garis rakyat dan siapa yang lebih kelihatan setia di garis oligarki. Ya, jadi itu yang sekarang menjadi spektrum yang relevan, jadi bukan lagi antara nasionalis-nasionalis dengan yang lebih ke umat. Saya kira sekarang sangat-sangat jelas. Pilihan masyarakat, pilihan pemilih, pilihan kita semua adalah antara yang pro-konstitusi atau yang tidak. Antara yang pro-rakyat atau yang pro-elit dan pro-penguasa. Oke, Pak Tom, kalau Anda katakan kemudian pro pada sisi konstitusi begitu, apakah kemudian artinya sebetulnya komunikasinya sudah selesai? Meyakinkan masa PDP maupun meyakinkan masa dari Mas Ani sendiri untuk bisa bersama begitu? Saya kira mungkin kurang tepat ya kalau dibilang sudah selesai, karena ini proses yang akan terus berlanjut, termasuk di dalam kampanye pelgadar itu sendiri. Sebagai contoh, kan sekarang juga sedang mempelajari visi-misi yang akan disusun bersama. Dan tentunya tadi Mas Bram menanyakan mengenai pemilih PDP, basis pendukung atau pemiliknya Pak Anis. Tentunya pendukung pemilih kedua pihak juga harus mempelajari visi-misi program-program yang mau dijanjikan dalam kampanye. Keterangan-keterangan mengenai bagaimana kita akan mengeksekusi janji-janji tersebut. Jadi ini masih permulaan, tapi sejauh yang saya ketahui, permulaan yang sangat baik ya. Oke, baik. Saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Jadi Mas Umam, kalau kita membicarakan titik temu yang Anda sebutkan tadi, artinya hari ini sudah bertemu kah dengan kepentingan, kalau saya meminjam bahasa Pak Tom adalah pro-konstitusi begitu? Itukah yang sudah bisa mempertemukan atau masih ada pembahasan lebih lanjut yang harus ditemukan dulu titiknya begitu Mas? Ya, kalau misal dalam konteks political positioning berhadapan dengan kekuatan status quo saat ini, memang posisi antara PDIP dengan Mas Anis berada pada satu posisi yang sama. Sehingga kemudian bersatunya PDIP dan juga Anis Baswedan bisa dianggap sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tentu memiliki tafsir, memiliki posisi yang berbeda dengan apa yang selama ini diyakini oleh teman-teman di PDIP dan juga dalam spirit koalisi perubahan di Pilpres 2024 yang lalu. Oleh karena itu, titik temu itu seharusnya sudah terjadi. Dibuktikan, saya pikir, apa yang terjadi hari ini, Mas Anis sudah mengenakan baju kemeja berwarna merah, kemudian sudah hadir di kantor DPP-PDIP, itu adalah sebuah fakta politik yang sangat real, yang sangat faktual untuk menegaskan bahwa titik temu itu sudah ada. Nah, ini yang kemudian memang menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah tadi yang ditanyakan oleh Mas Bram, apakah kemudian akan terjadi pengambilan keputusan di menit-menit terakhir, ataukah penundaan, ataukah memang cancellation, atau penggagalan dari rencana lama itu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah pertanyaan publik dan yang bisa menjawab ya, salah satunya ya Bu Maiga, yang memiliki tahap politik terbesar di koalisi, dalam konteks ini di PDIP itu sendiri. Kalau Anda katakan baju merah, Mas Umam mohon maaf saya potong, kalau Anda katakan baju merah begitu, atau jangan-jangan anisnya kurang merah begitu Mas? Itukah yang kemudian masih terjadi, atau Pak Anies ya cukup dengan brandingnya hari selama ini kita ketahui saja, itu sudah cukup sebetulnya? Kalau Mas Anies dianggap kurang merah, tentu takarannya menggunakan takaran dari teman-teman di PDIP ya. Mereka yang bisa menilai, mereka yang bisa mengkonfirmasi, dan juga mengukur bagaimana kemudian ukuran merah, apakah semerah PDIP yang ada, ataukah tidak. Tetapi kalau misalnya kemudian dalam konteks kekuatan elektoral, per hari ini di level kalkulasi kekuatan di DKI, ketika kemudian Anies bergabung dengan PDIP, itu menjadi cukup promising, dalam arti berpotensi menjadi lawan kekuatan politik yang sangat kompetitif untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Rituan Kamil, dan juga Pak Soswono di Kubu Kim. Karena Mas Anies itu memiliki basis pemilih loyal yang sama dengan PKS, yaitu di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Sehingga kalau misalnya kemudian Mas Anies maju, dan kemudian basis pemilih loyal PKS, sebagian masih menaruh harapan, menaruh simpati kepada Anies Baswedan, maka berpotensi terjadi split ticket voting di basis pemilih loyal PKS. Dan di saat yang sama, PDIP itu menjadi kekuatan yang melengkapi, yaitu di Jakarta Utara, kemudian di Jakarta Barat, dan beberapa titik kecil lainnya. Nah, ini yang kemudian saling menguatkan. Tetapi, kalau misalnya kemudian titik yang saling menguatkan itu tidak terkomunikasikan dengan baik, misalnya ini yang sebelumnya dianggap berbeda, dianggap berlawanan, dan kemudian proses rekonsiliasi ini dianggap terlalu terburu-buru, kerusak-kerusu, dan dianggap berlawanan dengan garis ideologi yang selama ini disemai oleh lingkar dekat masing-masing, nah ini kalau misalnya tidak terkomunikasikan, bisa menjadi political suicide atau politik bunuh diri, sehingga kemudian terjadi disobedience dari masing-masing pemilih loyalnya. Nah, ini yang tampaknya barangkali perhitung secara matang oleh Pak Tom dan teman-teman dari PDIP yang ada. Oke, jadi Pak Tom, kalau kemudian sudah berbaju merah, begitu ya, kita tahu bersama fotonya sudah menyebar, bersama dengan Rano Karno begitu tadi, jadi artinya masih kurang merah Pak Aniesnya, atau kemudian masih ada ganjaran lain? Saya mengutip apa yang kemudian Bu Mega sampaikan tadi kepada Bu Airin, katanya, ya harus berbaju merah dan hitam, harus sudah PDIP terlebih dahulu, itukah kemudian tuntutan yang belum ketemu begitu? Mas Anies harus kader dulu, Pak Tom. Saya menganjurkan, kita semua tidak terlalu literal ya, tidak terlalu, apa ya, membacanya lebih dalam daripada hanya permukaan. Yang penting tentunya adalah ideologi, ideologi seperti pro rakyat kecil yang sudah lama menjadi branding kuatnya PDIP, belakang ini juga semakin pro lingkungan hidup, dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, menjaga demokrasi dan konstitusi. Sementara di sisinya Pak Anies kan juga kemarin, misalnya di PIOPRES, kita sangat-sangat mengkampanyekan ketimpangan, keprihatinan terhadap ketimpangan, keprihatinan terhadap tergerusnya kelas menengah. Jadi, saya kira, kalau kita bilang kita harus semakin merah, ya itu berarti semakin perlu rakyat kecil, semakin pro kelas menengah, semakin pro konstitusi, semakin nasionalis, dan saya setuju dengan Pak Kuerhul tadi ya, penggabungan PDIP dengan Pak Anies ini berpeluang untuk menjadi suatu proses pemersatuan ya, rekonsiliasi yang berbiasa. Karena sebetulnya kan dari dulu itu itu sebuah, apa ya, sebuah dilema palsu. Apakah nasionalis, apakah agama. Itu sebenarnya konflik palsu. Kita bisa sangat-sangat nasionalis dan sangat-sangat beragama. Apapun agama kita. Jadi, salah satu harapan kita semua tentunya adalah rekonsiliasi antara yang sebelumnya dibentur-benturkan, antara yang nasionalis dengan yang lebih bernuang seagama gitu ya. Baik, oke. Pak Tom, terakhir kalau begitu. Saya ingin konfirmasi kepada Anda. Anda mengatakan, last minute injury time artinya, paling tidak saya mengira-kira ada masih 3 hari. 27, 28, 29, hingga akhir masa pendaftaran. Jadi, 3 hari akan bisa ditemukan, ganjalannya akan masih dipanis, atau kemudian PDP-nya begitu. Pak Tom, terakhir. Kondisi sangat-sangat dinamis, dan saya mau berterima kasih sekali pada kesempatan ini kepada semua mahasiswa, aktivis, guru besar, tokoh-tokoh publik, dan masyarakat luas ya, yang terus mempersamai, dan terus mengkawal perusahaan MK, dan betul sekali yang masih beredar di media dan media sosial, yaitu kita tetap harus waspada terus. Meskipun sudah, tentu kudip, hari kemenangan, dengan DPR akhirnya tunduk kepada konstitusi, dan mengikut kepada keputusan MK, anything can happen. Dalam hari-hari berikut, dan dalam minggu-minggu, dan bulan-bulan berikut. Jadi, publik belum bisa dapat kepastian begitu, Pak Tom? Kapan akan diputuskan? Batal atau tunda begitu, Pak Tom? Tentunya ada deadline-deadline yang sudah masuk dalam undang-undang pemilu, dan juga dalam peraturan pelaksanaan pemilu ya. Tapi, ya, poinnya kan, setiap saat, segala macam hal bisa terjadi. Seperti kita melihat, hingga lalu begitu banyak kejutan, yang tidak, yang begitu di luar ekspektasi ya. Sehingga, ya, kita monitor terus, dan, saya rasa, langkah baiknya, kalau masyarakat luas, publik juga, ikut memasuk adai, dan ikut mengkawal ya, proses demokrasi, dan, mengkawal, konstitusi. Oke, baik. Terakhir juga dari Mas Umam. Jadi, Mas Umam, kalau tiga hari sampai di 29, akhir pendaftaran begitu ya, artinya ini hanya menunggu titik temu saja, atau kita akan menemukan kembali kejutan-kejutan yang sama dengan yang terjadi di minggu lalu, Mas Umam? Ya, memang semuanya akan cukup light, cukup cair ya, untuk mencerna apa yang terjadi di internal. Kalau misalnya kemudian PDIP akhirnya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, tentu ini adalah sebuah hasil proses kontemplasi panjang secara ideologis, dan juga dalam konteks kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang diperjuangkan oleh PDIP. Lengkap dengan segala konsekuensi politik yang akan dihadapi oleh PDIP, maupun oleh Anies Baswedan, pas kapil keadaan nanti. Nah, oleh karena itu, tentu ini menjadi sebuah pertimbangan yang tidak mudah, apalagi kita tahu ada dinamika situasi politik nasional yang tampaknya juga masih mencoba untuk meyakinkan lingkar elit di PDIP, apakah mendukung, ataukah tidak mendukung, dan itu adalah bagian dari upaya menciptakan negosiasi, dan juga kompromi dengan sejumlah elemen kekuatan politik lainnya. Nah, ini yang tentu tidak mudah sekali lagi, tetap akan terus kawal apakah lingkar dekat BUMEGA, mampu meyakinkan BUMEGA, untuk mengambil keputusan besar ini, dan kalau misalnya kemudian bisa diyakinkan, setidaknya bagi demokrasi di Jakarta, itu adalah kabar gembira. Sehingga kemudian masyarakat masih memiliki opsi kepemimpinan, bukan hanya satu nama, atau satu nama yang clear, tapi ada satu nama lain yang seolah calon, tetapi ini wujuduhu keadamihi, ada tapi seperti tidak ada. Jadi semacam dibuat genep-genep saja. Nah, kalau misalnya kemudian ada nama RK, ada nama Anies Baswedan, dalam kontestasi di DKI Jakarta, saya pikir ini adalah sebuah momen pilkada yang cukup meaningful, bukan sekedar ingat-ingat politiknya, tetapi kita harapkan ada visi, misi, dan juga tawaran terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan, sehingga kemudian impact-nya kepada public delivery service, itu akan jauh lebih impactful ke depan. Oke, tentu kami publik akan menunggu, terutama dari Pak Tom dan juga Pak Anies nantinya. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada Mas Ahmad Karulmam, Direktur Sekutif Indostrategik, dan juga Pak Thomas Lembong, Mendak periode 2015-2016, setelah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mas Pram. Terima kasih.